Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di Kumpul Keluarga Nah keluarga Indonesia pasti nih akhir pekan sedang bersama anak atau orang-orang terkasih Mungkin menonton Kumpul Keluarga ya hari ini ya Tapi kalau kita pikir-pikir lagi nih keluarga Indonesia Kalau bicara tentang anak, kita biasanya selalu menanamkan pada mereka nih Kewajiban kamu apa aja sih nak? Mulai dari belajar, ada juga menambahkan kewajiban baru Misalnya membantu orang tua di rumah Bertanggung jawab pada hal-hal yang sifatnya pribadi pada dia Tapi pernah nggak sih kita bicara tentang hak-hak anak itu seperti apa? Nah saya punya catatan nih, kalau untuk hak anak sendiri Menurut PBB tahun 1989 ada 10 hak anak yang harus dipenuhi orang tua Mulai dari hak bermain, mendapatkan pendidikan, perlindungan, mendapatkan kesamaan Nama warga negara dan lain sebagainya Tapi ada nggak sih hak-hak anak yang mungkin sering atau sepele tapi kita lupakan? Nah ini akan kita bahas hari ini bersama sih Kalau kita ada Mbak Ayu Suta, mau kita siapa dulu yuk? Mbak Ayu Hai Dika Apa kabar? Baik Alhamdulillah, Dika gimana? Aku baik Hari ini bahasan kita rada berat nih tentang hak-hak anak Berat tapi pasti akan kita kemas dengan santai Biar keluarga Indonesia juga bisa menikmati dan bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan mereka masing-masing Mbak Ayu ini bicara tentang hak anak Biasanya orang tua selalu menanamkan ini kewajiban kamu loh Mulai dari belajar, membereskan tempat tidur, ini hal-hal sepele ya Tapi bicara tentang hak sebenarnya bagaimana ya untuk orang tua memahami bahwa anak saya memang punya hak Dan mengomunikasikan pada anak bahwa mereka juga mengerti ada hak mereka yang harus mereka tuntut gitu pada orang tuanya Oke, kalau misalnya berbicara mengenai apa yang dikasih sampaikan tadi Benar tuh rata-rata kita sebagai orang tua ngaku nih ya Ini ya pernyataan diri ya Seringnya tuh memang bilang bahwa kewajiban, kewajiban, kewajiban gitu kan Padahal ada kewajiban tidak disadari bahwa disitu juga ada melekat hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak Nah karena sudah melekat dianggap sebagai sesuatu yang memang ya sudah gitu loh Memang seperti itu gitu Sehingga akhirnya jarang sekali untuk terkomunikasikan bahwa kamu punya hak untuk ini Oh kamu punya hak untuk ini gitu kan Di satu sisi juga kan anak itu kalau misalnya anak dengan orang tua Kalau berbicara mengenai power pasti anak dibawa orang tua Sehingga tidak menanyakan juga aku punya hak apa sih tidak sekretis itu Bahkan mungkin mereka tidak paham juga Bahkan tidak paham, tidak menanyakan sekretis itu dan tidak memahami gitu Sehingga seringnya apa yang diberikan oleh orang tua ya anak menerima saja Bahwa itu adalah yang memang orang tua berikan kepada mereka Tanpa memahami bahwa memang mereka berhak untuk itu mereka punya hak untuk mendapatkan hal tersebut Ah oke Hak yang hakikinya lah anak untuk bermain Cuma untuk kalau kita kadang-kadang itu kayak suatu hal yang sudah familiar lah ya Untuk orang tua pahami Tapi kadang-kadang sering kali karena dipikirnya ini Ya anak, hak anak untuk bermain suka kebablasan gak sih mbak? Ini biar gak kebablasan memenuhi hak ini Akhirnya jadi salah gitu Udah biarin misalnya beli mainan berlebihan Jadi karena itu hak mereka kok gitu Ini kan juga perlu dikelola Untuk pemahaman semacam ini Bagaimana mengelolanya agar pemberian haknya sendiri tepat guna Oke jadi sebetulnya kalau misalnya ia memberikan hak itu kepada anak Tapi kemudian kan berbalik lagi kepada nilai apa yang orang tua Ajarkan atau tanamkan kepada anak gitu kan ya Nilai tentang bagaimana sebetulnya anak memahami pemberian atau hadiah Memahami bahwa itu mainan atau seperti apa gitu kan Itu balik lagi kepada orang tua bagaimana ingin menanamkannya Karena kan sebetulnya ada anak memiliki hak Tapi juga melekat disitu ada kewajiban orang tua Untuk mengajarkan kepada anak Atas hal-hal apa yang dia peroleh Apakah itu akan bermanfaat untuk hidupnya dia Kemudian membentuk nilai yang akan dibuat oleh orang tua kepada dia gitu kan Disitu melekat juga gitu Jadi kalaupun memang biar gak kebablasan gimana Itu semua bergantung pada kontrol yang ada di orang tua Kontrolnya berdasarkan apa Berdasarkan nilai-nilai yang mau dibentuk oleh orang tua Terhadap anaknya mau membentuk value yang seperti apa nih gitu Oke jadi memang harus ada nilai juga Saat dalam melakukan hal tersebut Harus ada nilai juga yang melekat Mau seperti apa Anak ini mengadopsinya dalam kehidupan dia gitu ya Kalau kita lihat sendiri pemenuhan haknya ini Memang sebagian besar ada yang bersifat materi Tapi yang sering terlupakan Hak-hak yang mungkin tidak bersifat materi Hak orang tua untuk terus mendampingi mereka Jadi tidak hanya menyekolahkan saja Ya udah belajar di sekolah saja gitu kan Nah ini sering terlupa karena apa ya mbak biasanya Karena orang tua merasa adalah mungkin gak semua Tapi mungkin ada orang tua yang merasa bahwa ketika sudah menyekolahkan anak Artinya adalah membagi sebagian tanggung jawab Atas pengasuhan dan pendidikan anak itu kepada pihak sekolah gitu kan Padahal kan sebetulnya itu walaupun diajarkan oleh guru di sekolah Tetap tanggung jawab penuhnya ada pada orang tua Untuk kemudian mengajarkan dan membentuk value yang mana yang mau Ditanamkan dan diajarkan kepada anak Makanya pas lagi school from home ini kan Banyak yang pusing kan orang tua Karena terpaksa Udah dikasih semua nih tanggung jawabnya Tiba-tiba tanggung jawabnya diberikan pada guru Padahal bukan Tadinya tanggung jawab itu emang dibagi Tapi kebetulan kita kasih 100% pada guru gitu Jadi ini harus digarisbawahi bahwa Hak kita mendidik atau memberikan pendidikan Bukan hanya sekadar memberikan pendidikan Di secara sekolah formal Tapi juga memberikan pendidikan di rumah ya Nanti kita bahas lebih jauh lagi bersama narusumber kita ya mbak E Oke Keluarga Indonesia jangan kemana-mana Nanti kita akan lanjut lagi Berbincang tentang pemenuhan anak-anak Tapi setelah jadah berikut Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!